Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shay'ala Muhammad wa'ala Allahumma ala ilma lana ilama alam Tana inata'an tal-alimul hakim Selamat bertemu kembali untuk kita belajar bersama-sama pelajaran biologi kelas sebelumnya Kita mau melanjutkan pokok pahasan yang pertemuan yang dulu, episode sebelumnya tentang keanegaraan Pada pembahasan yang terakhir, kita telah memahami keanegaraan tingkat gen, tingkat species, tingkat ekosistem Sekarang kita mau membahas khusus keanegaraan hayati di Indonesia Dan sebelumnya kita sudah membahasnya Sedikit, sekarang lanjutannya dari kemarin itu cuma diawali saja Di keanegaraan hayati di Indonesia Kita punya keanegaraan tingkat tinggi Ini sekedar ulang, karena kita berada di wilayah tropis yang berada di antara Ini ya, ketinggiannya, angka-angkanya minggu yang lalu sudah sebelumnya Itu sebabnya karena kita di antara, ada garisnya tulis tiwa, kita tropis Kemudian di antara Asia dan Australia Curah hujan cukup, matahari oke, itu menyebabkan keanegaraan agaman kita sangat tinggi Itu kemarin, ini angka-angkanya Nah, sekarang kita khusus tentang kak-angkanya tergaman hayati di Indonesia itu bagaimana Yang tinggi itu, perinciannya Pertama, tentang persebaran flora Di persebaran flora Ini kita masuk kawasan namanya Malaysia Apa yang masuk kategori ini? Indonesia, Filipina, Malaysia, Salomon, Papua Itu Indonesia namanya, ada dunia disebut kelompok Malaysia Kemudian ciri khasnya nanti floranya tidak merata Hutannya, hujan tropis, nanti ini dibahas sendiri Tungguannya paling banyak namanya, karena keragaman tingkat tinggi Di Kalimantan, di Sumatera Ini contoh beberapa tungguan khas di Indonesia Ini khas di Indonesia, ini penuh pantai Jadi khas di Indonesia Kita sudah mengenal konsep endemik Hanya ada di ilayah dari bentuk Nah, ini juga hewan-hewan endemik Anoa itu hanya ada di Indonesia dan di Sulawesi saja Komodo bahkan di seluruh dunia hanya satu pulau saja di Komodo Di Burung Centrawase, di Iria Kemudian bunga pangke Contohnya nanti berjenis spesies Trafesial Nordi, ini yang paling banyak diperlukan Ini contoh Keanekaragaman di Indonesia yang khas endemik Indonesia Yang tidak ada di seluruh dunia Oke, mari kita lihat sekarang Ini nanti menyebar hewannya, tumbuhannya Contohnya ini tadi ya Ini di Pulau Komodo, ini di Anoa Di sini nanti ada besanya Lokomodo di sini, Anoa di sini Nanti gajah di sini Ini kalau diperbesar Jadi punya persebaran sendiri di sini Burung Centrawase di sini Nah, ini contohnya Orang hutan di Kalimantan Badak di Jawa bagian Barat Arimau, Sumatera Ruang Matu di Sumatera Gajah di Sumatera Gajah tidak akan ada di sini Lewan bergantung Walau baik Yang muruh hanya di Papua Tidak ada di sini Jadi punya wilayah-wilayah tersendiri Sehingga nanti dibagi tiga Ini ada orang namanya Pak Wilis Membuat garis imajiner Imajiner itu dalam kayangannya Pak Wilis Ini Kemudian ini Pak Weber Membuat garis seperti ini Sehingga nanti Persebaran hewan Indonesia Jadi tiga Indonesia bagian Barat Indonesia bagian Tengah Indonesia bagian Timur Dan ini tidak akan sama Jadi contohnya Burung Maliu hanya ada di Indonesia bagian Yang akan ada di Barat maupun Timur Jadi ya Nah ini Sama dengan tadi Ada garis paper Garis bilis Nah ini ada Kalau seperti ini Dibagi jadi empat Tapi yang terkenal Tiga saja Ditambah baru lagi Ada garis Pendek Oke Nah ini Tadi kita Keanegar agaman itu Bahasa Inggrisnya Biodiversity Itu punya karakter Australi Digita ini Dan Karakter Asia Oriental Karena memang kita Terletak di itu Untuk Indonesia bagian Barat West Indonesia region Gitu Esim Kelihatan Have many Similarities Punya kesamaan Dengan di Asia Jadi contohnya Bada Apa maksudnya Jadi gini kembali ke peta Jadi Indonesia bagian Barat Ini nanti Hewan-hewannya Sama dengan di Asia sana Nanti Indonesia bagian Timur Sama dengan Australi Itu Itu maksudnya ini ya Contohnya ini Sama dengan di Asia Nah ini Jadi ini Indonesia Barat Harimau Kemudian ini Indonesia Tengah Ini Indonesia Timur Indonesia Barat Nanti disebut Tipe Oriental Indonesia Tengah Itu Peralian Yang Timur Disebut Tipe Atau model Australi Ini Gaca Pada Arimau Indonesia Bagian Barat Sebut juga Pauna Asiatis Hewan Khas Asia Ini Pamalia Kecil Seperti ini Bangsa Tigo Sapa itu Terus Abirusa Ini Indonesia Bagian Tengah Kemudian Yang ini Kesana Indonesia Bagian Timur Hewan Bergantung Burung Burung Yang Aneh Aneh Sekarang Kita lihat Indonesia Bagian Barat Ini Indonesia Bagian Barat Apa Ya Mamalia Besar-besar Ini Ini Semua Mamalia Arimau Kajak Padak Itu khas Indonesia Barat Mamalianya Besar-besar Kita lihat Nah ini Jeringat Mamalia Berukuran Besar Seperti Gajah Panteng Padak Terdapat Berbagai Macam Kerah Jadi Kerahnya Macam-macam Ada Kerah Begini Ada Kerah Yang Kote Kerahnya Macam-macam Beranekan Lagam Kerah 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 yang Sangat Hitam Ada Kerah Yang Tak Punya Ekor Terdapat Hewan Emenik Tertentu Misalnya Padak Ini Hanya Tertentu Kukang Gurungnya Warnanya Kurang Menarik Tidak Seperti Indonesia Timur Itu Jiri Dari Indonesia Barat Jadi Yang Dipegang Satu Mamalianya Besar Paling Penting Kita Lihat Ini Mamalia Besar Burungnya Warnanya Biasa Biasa Barat Kerah Macam-macam Ini Kerah Macam-macam Mamalia Besar Ini Jiri Nisa Barat Kerah Ini Tarsius Mereka Bermacam Burungnya Tidak Seberapa Mencolok Warnanya Beda Dengan Nisa Timur Jadi Saya Ulang Jiri Nisa Barat Satu Mamalia Besar Kerah Macam-macam Burungnya Tidak Berwarna Warnanya Biasa Sekarang Kita Lihat Rimang Padak Kajah Rangutan Sekarang Daerah Timur Australia Ini Australia Gali Apa Nanti Ini Ewannya Berkantung Sini Ada Gantungnya Kangurul Apalagi Burungnya Ini Warnanya Hebat Satu Burung Warnanya Ini Ciri Khas Di Sana Terus Kalau Ada Mamalia Ini Kecil Jadi Dirian Tidak Ada Gajah Tidak 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 Ciri Dari Indonesia Timur Kita Lihat Ini Bisa Timur Yang Nonjol Burung Marnanya Macem Macem Burung Mbak Ini Juga Terus Mamalia Berkantung Ini Anaknya Dikasihkan Yang Paling Khas Dan Jarang Ada Di Dunia Ini Mamalia Tapi Bertelur Jadi Hewan Ini Bertelur Tapi Menyusui Jadi Tidak Melahirkan Paling Aneh Untuk Di Timur Ini Kiri Di Timur Burung Macem Macem Marnanya Mamalianya Kecil Berak Timur Australia Burung Burung Kecil Banyak Berkantung Keranya Tidak Macem Kalau Di Barat Tadi Keranya Macem Burung Yang Di Bermacam Timur Nah Ini Berkantung Ini Anaknya Berkantung Kuala Be Kamuru Koala Ini Contoh Satu Burung Yang Berna Warni Jadi East Indonesia Indonesia Timur Have Many Simul Resist Persamaan Dengan Hewan Di Australia Contohnya Paroth Kanguru Wilayahnya Australia Luar Negeri Sudandia Paru Papua Ini Hewannya Ini Namanya Platypus Ya Unutremata Yang Khas Ini Kanguru Ini Koala Ini Koala Ini Dewan Yang Terkenal Lambat Dan Penidur 20 Jam Tidur Ini Ada di Australia Di Papua Nah Ini Juga Tapi Kanguru Tadi Sekarang Indonesia Peralian Peralian Tengah 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 Sulawesi Nah Ini Ada burung Namanya Maleo Kayak Ayang Di Sulawesi Itu Ada Pusat Kubu-kubu Yang Paling Lengkap Seluruh Dunia Sulawesi Selatan Di Di Macam Macam Kubu-kubu Ada Jadi Semacam Apa Kebun binatangnya Tersendiri Kubu-kubu Tapi Alam Raya Dilindungi Kalau Ahli Serangga Seluruh Dunia Kalau Mau Bermindakan Lengkap Ke Sulawesi Terkenal Ada Hutan Kubu-kubu Ini Anoa Ini Juga Hanya Ada Di Sulawesi Ini Peralian Kita Lihat Cirinya Peralian Itu Apa Sulawesi Nusatenggara Dewan Nusatenggara Endemik Khususus Jumarang Dimana Mana Ini Sak Pulau Hanya Ada Di Pulau Kemudutok Pulau Kemudutok Burung Namanya Rangkong Imam Malia Singapura Malia Kecil Burung Malia Hanya Ada Sulawesi Anoa Ini Juga Hanya Ada Sulawesi Anoa Ini Kalau Kita Lihat Kamping Kebesaran Sapi Dan Kecil Seperti Ini Anoa Hanya Ada Sulawesi Ini Anoa Tadi Ini Maleo Ini Sulawesi Ini Terus Anoa Tapir Anoa Juga Ini Between Oriental And Australia Antara Asia Sama Australia Antara Medisa Barat Medisa Timur Tengah Tengah Hewan 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 khasnya Paling Terkenal Sekarang Setelah Kita Lihat Ada Tiga Wilayah Tadi Jangan Lupa Untuk Tungguan Untuk Hewan Tiga Wilayah Misalnya Barat Timur Kemudian Untuk Tungguan Kita Punya Hutan Tropis Nanti Kita Bahas Hutan Tropis Lupa Ini Mereview Jadi Kita Punya Hutan Tropis Kita Punya Sabana Itu Untuk Tungguan Untuk Hewan Kita Punya Indonesia Barat Tengah Timur Itulah Kekayaan Indonesia Sekarang Kita Mau Bahas Khusus Hewan Hewan Langka Dan Tungguan Langka Artinya Tidak Banyak Di dunia Hanya Ada Di Indonesia Ada Tanaman Namanya Bedali Kalau Kalian Kebetulan Saya Tidak Punya Gambarnya Sekarang Gampang Ketik Ini Di Google Rademarsera Gigantia Terus Tulus Belagangnya Imbik Nanti Keluar Gambar Tanamannya Nanti Kalau Keluar Buahnya Minta Batang Supaya Lengkap Putas Ada Tanaman Putas Langgunia Ada Tanaman Bungur Ini Ini Gak Jarang Makanya Kita Jarang Lihat Tapi Ada Ada Di Indonesia Keluar 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 Itu Yang Dipakai Untuk Bungur Rawon Bendong Ini Kakak Kelasmu Dulu Saya Suruh Tugas Mencari Ini Tugas Mengumpulkan Gambar Ini Mencari Di Google Dicari Di Google Nanti Tugasnya Nanti Saya Kirimkan Juga Payur Winong Sukun Sukun Ini Yang Kita Tahu Dijual Buahnya Dijual Buahnya Kayak Lue Ditapet Mungkin Ada Gambarnya Salak Anggrek Buah Merah Kayu Garu Kayu Kapur Ini Adalah Khas Indonesia Di Salak Itu Indonesia Sekarang Malaysia Banyak Mereka Datangkan Dari Sini Buah Merah Ini Hanya Ada Di Papua Cuma Kita Semerono Akhirnya Orang Luar Negeri Mengembangkan Nah Ini Contoh Khas Indonesia Ini Buah Merah Gak Ada Seluruh Dunia Kecuali Papua Turian Itu Hanya Ada Di Indonesia Sama Malaysia Sekarang Malaysia Banyak Sama Thailand Datang Dari Indonesia Salak Khas Indonesia Disini Contoh Aja Gambarnya Yang Lain Cari Sendiri Di Internet Ya Ini Yang Lain Kayu Ramin Di Sumatera Kalimantan Kayu Yang Dipakai Untuk Pikir Lemari Rangkanya Rumah Kayu Besi Kayu Besi Kayu Yang Sangat Kuat Yang Sekarang Kalau Kita Cari Itu Biasanya Sebelum Diganti Di Bawanya Rel Kereta Api Bantalannya Kayu Besi Saya Tahu Pohonnya Karena Saya Pernah Hidup Di Kalimantan Munga Bangke Matoa Merah Matoa Meranti Yang Banyak Dijual Di Tuku Bangunan Meranti Dipakai Untuk Atap Di Atas Yang Ditumpai Genteng Sama Kruin Sama Rotan Ini Kalau Bahasa Jawa Penjalin Ini Khas Indonesia Jadi Khas Indonesia Endemik Itu Artinya Hanya Ada Di Leher Bentuk Ini Macam Macam Buah Bunga Bangke Bunga Yang Baunya Enggak Enak Di Jawa Di Kita Ada Kalau Di Kebun Kebun Itu Di Bonan Bonan Ada Masih Sekitar Pandangan Ada Biasanya Orang Nyebut Kembang Gacau Jadi Ini Semua Ini Yang Baunya Enggak Jadi Dia Keluar Kalau Berbunga Kalau Enggak Berbunga Enggak Ada Berbentuk Ubi Sekarang Kita Hewan Endemik Ewan Ewan Yang Hanya Ada Di Indonesia Saja Burung Jalak Bali Ini Padak Durong Monyet Tarsius Kukan Malio Lagi Hanya Ada Di Indonesia Nah Ini Contohnya Ini Ewan Tarsius Ini Hanya Ada Di Indonesia Jalak Kutir Bali Di Bali Ini Kamu Kita Tahu Ini Salah Satu Contoh Bunga Pangke Ini Juga Bunga Pangke Jadi Bunga Pangke Itu Banyak Modelnya Kalau Di Sitar Kita Itu Biasanya Tangke Ini Lurik Orang Bisa Ngatakan Kembang Gaceng Biasanya Banyak Diumi Lalat Karena Baunya Kayak Pangke Pangke Inilah Hewan-hewan Dan Tubuhan Endemik Khas Indonesia Arimau Kan Banyak Di Dini Iya Tapi Arimau Itu Kan Macam Macam Arimau Sumatera Hanya Ada Di Sumatera Banteng Di Afrika Ada Tapi Bantengnya Kan Gak Gini Mirip-mirip Bel Depisi Kalau Ini Besul Besul Hanya Di Indonesia Anoa Sama Jala Oke Ini Hewan-hewan Dilengkapi Lagi Ada Papirusa Arimau Sumatera Arimau Jawa Katanya Ini Habis Macan Kumbang Macan Kumbang Ini Matanya Di Pohon Pohon Orang Hutan Di Sumatera Alimantan Ada Tapir Tapir Itu Yang Mirip Babi Gajah Gajah Ini Macem Ada Gajah Afrika Ada Gajah India Ada Gajah Indonesia Bekantan Bekantan Ini Kerah Kemudu Banteng Burung Tendrawase Anguru Anoa Ini Contoh Hewan-hewan Langka Di Indonesia Kalau Keping Tahu Gambarnya Yang lengkap Cari Di Internet Kakak Tua Burung Rangkong Burung Kasuari Macem Macem Buaya Penyum Tidak Banyak Di Dunia Ini Ada Di Indonesia Bung Lonsisir Itulah Macem Macem Hewan Dan Tumbuhan Langka Di Indonesia Silahkan Baca Sendiri Sekarang Kita Satu Hal Yang penting Dari Keanekaragaman Itu Karena Tidak Banyak Dunia Yang Punya Negara Yang Punya Cuma Sedikit Aja Dan Ini Seluruh Dunia Punya Kepentingan Apa Itu Hutan Nah Yang Khusus Hutan Hujan Tropis Ini Hanya Negara Tertentu Di Sepanjang Katil Istiwa Seperti Kita Kemudian Brazil Yang Lain Tidak Punya Kalau Hutan Itu Banyak Misalnya Di Eropa Ada Hutan Ada Hutan Pinus Tohon Kalau Hutan Hujan Tropis Itu Tidak Banyak Gimana Hutan 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 Tropis Ini Tampilannya Nanti Kita Perinci Jirinya Disebut Juga Hutan Basah Karena Sepanjang Tahun Dalam Dalam Sini Bawah Banyak Sumber Terus Lembab Terus Tumbuhannya Tinggi Tinggi Besar Dalam Sini Tidak Tidak Matahari Luarnya Saja Jadi Kalau Nusuk Disini Dingin Itu Ciri Hujan Hutan Hujan Terus Kalau Hutan Minus Karena Minus Jarang Tidak Gini Mataharinya Tembus Ke Tanah Di Selah Selah Ini Tidak 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 Begini Namanya Hutan Hujan Terus Apa Pengertiannya Di Daerah Dua Tiga Lintang Selatan Sampai Dua Tiga Setengah Lintang Utara Tengahnya Katulistiwa Jadi Dari Katulistiwa Ke Utara Sampai Dua Tiga Keselatan Sampai Dua Tiga Disitulah Letak Dari Hutan Hujan Tropis Apa Jurinya Ini Hujan Sepanjang Tahun Di Sumatera Di Kalimantan Hujan Sering Mesim Kumaro Hujan Masih Mesim Kering Sedikit Curah Hujannya Tinggi Sungunya Segini 25 26 Jadi Tidak Terlalu Panas Tidak Terlalu Dingin Sangat Lembab Tumbuhannya Sangat Beraneka Ragam Di Uni oleh Apa yang Banyak Pohon Yang Tinggi Tumbuhan Itu kan Ada Rumput Ada Herbal Ada Semak Kalau Misalnya Kita Mangga Itu Pohon Kalau Pisang Bukan Pohon Nanti Ada Semak Luntas Semak Untuk Hutan Itu Pohon Tinggi Hutan Tropis Ini Nanti Bentuk Tajuk Atau Kanopi Apa Ini Maksudnya Jadi Kalau Pohon Besar Ketemu Pohon Besar Itu Nanti Daun Di Atas Ketemu Sehingga Tertutup Bawahnya Kalau Cari Contoh Ini Gimana Pak Itu Di Taman Dayu Pohon Kanan Kiri Jalan Itu Kemudian Di Bawahnya Jalan Terus Di Atas Ketemu Itu Cabangnya Pohon Dari Sebelah Kiri Jalan 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 Tetap Apa Tidak Kena Matahari Sama Sekali Punya Iklim Mikro Hutan Apa Maksudnya Di Dalam Hutan Di Luar Itu Iklim Tidak Sama Kelembabannya Suhunya Suhunya Itu Namanya Iklim Punya Iklim Sendiri Sendiri Jadi Tidak Jauh Jauh Misalnya Asik Contoh Ya Kalau Kamu Berdiri Di Sini Kemudian Kamu Ukur Apa Saja Kamu Ukur Di Sini Tidak Sama Dengan Di Dalam Sini Contoh Suhunya Tidak Sama Sini Agak Tinggi Sedikit Sini Rendah Apalagi Kelembaban Sini Agak Kering Sini Lembab Itu Namanya Disini Punya Iklim Tersendiri Berlakuannya Disini Namanya Iklim Mini Iklim Mini Ini Kro Mini Keanekan Rawan Flora Di Hutan Tropis Jadi Tumbuhannya Bagaimana Di Taman Tinggi 5 Sampai 30 Meter Besar Besar Ini Kalau Di Sumatra Itu Sama Kalimantin Ada Pohon Yang Sangat Besar Sehingga Kalau Ditebang Itu Diterobohkan Itu Tidak Bisa Di Naik Kanter Biasanya Cuma Diseret Sampai Kesunggai Baru Nanti Dari Sungai Diseret Lagi Ke Pelabuhan Saya Melihat Sendiri Seret Pakai Perahu Terus Banyak Tanaman Memanjat Apa Tanaman Numpang Di Atas Tanaman Lain Ini Pun Kalau Kamu Yang Rumahnya Sekitar Pandaan Itu Kita Ke Tanaman Itu Di Pohon Carmas Itu Kan Banyak Pohon Pohon Yang Nempel Disitu Daun Dan Tanaman Berdaun Yang Nempel Disitu Namanya Tanaman Memanjat Jadi Kalau Ada Tanaman Saya Ambilkan Terus Banyak Tanaman Menempel Merambat Bukan Manjat Epipid Ini Apa Contohnya Sirih Nempel Terus Banyak Lumut Apa Fungsinya Hutan Terobis Sehingga Kita Bakas Tersendiri Nih Oksigen Di Dunia Ini Banyak Disuplai Oleh Hutan Hutan Terobis Makanya Seluruh Dunia Itu Berkepentingan Menjaga Hutan Hutan Terobis Oksigen Dunia Disuplai Disitu Karena Tanamannya Besar Besar Maka Dia Diberi Gelar Paru Dunia Kebetulan Anak Saya Itu Kerja Di Lembaga Yang Nangani Ini Di Pontianak Saya Kuliah Dari Jepang Lembaganya Amerika Di Menangani Lingkungan Yang Dua Ini Paling Penting Yang Lain Kayunya Itu Terus Ada Industri Kayu Itu Untuk Rumah Industrinya Apa Karet Getap Pinus Getap Pinus Itu Dipakai Untuk Membuat Politur Kayunya Kore Api Kore Api Yang Kayu Kan Ada Itu Ya Ada Lada Cengkeh Aren Ini Semua Di Hutan Semua Tanjantropis Nediakan Nama Pakaian Serat Obat Obatan Ada Dina Buah Merah Terus Sumber Air Kalau Sungai 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 Besar Itu Pasti Pasti Apa Sumber Pertamanya Hulunya Itu Di Hutan Nanti Bermuara Ke Laut Seperti Di Brasil Karena Hutannya Lebar Punya Sungai Terkenal Namanya Hutan Sungai Amazon Itu Ya Banyak Banyak Makanan Terus Karena Hutan Tropis Itu Banyak Makan Dia Merupakan Sumber Gen Bibit Pas Pan Ini Pentingnya Hutan Hujan Tropis Sekarang Kita Mau Bicarakan Ekosistem Yang Penting Juga Yang Kecil Kecil Tidak Usah Tadi Ada Hutan Hujan Tropis Sekarang Ada Ekosistem Perairan Air Tawar Ini Contohnya Sungai Danau Kenapa Ini Kita Bahas Karena Nanti Bandingannya Itu Laut Apa Cirinya Ekosistem Air Tawar Suhunya Rendah Kalau Di Laut Itu Variasi Suhu Tinggi Jadi Kalau Kamu Naik Kapal Jauh Antar Negara Siang Bukan Main Panas Di Tengah Malam Bukan Main Dingin Itu Namanya Variasi Suhunya Berubah Jauh Sementara Kalau Di Sungai Siang Malam Bedanya Tidak Jauh Jauh Terus Air Tawar Dipengaruhi Iklim Dan Cuaca Di Danau Sungai Sangat Dipengaruhi Iklim Dan Cuaca Contoh Kalau Lagi Hujan Sungai Full Kemarau Sungai Mengering Bahkan Danau Juga Gitu Kalau Musim Hujan Daun Ini Gila Ini Gak Sama Dengan Laut Laut Itu Hujan Gak Hujan Ya Kayak Itu Terus Air Tawar Apalagi Terdapat Aliran Air Di Sungai Airnya Gak Pena Diaman Mengalir Ini Beda Dengan Di Laut Laut penelitasi cahaya kurang jadi perairan tawar kurang menerima cahaya kenapa kita lihat sungai di tepi-tepinya itu kan ada apa kalau dia ada gambar ya seperti ini kalau di sini ada sungai gitu kan sungainya malamnya sini ada sungai yang biasanya digunungkan kena pohon-pohon ini jadi kurang menerima cahaya beda kalau laut-laut kan enggak ada yang menghalang itu penetrasi cahaya Hai apa saja minanti air tawar sungai danau telaka pendungan itu masuk ekosistem air tawar ekosistem musim air laut balikan dari tadi garam tinggi tidak dipengaruhi cuaca dan iklim di musim apa saja seperti itu tetap kalau di laut suhu di atas dengan di bawah beda karena laut dalamnya suhu di permukaan dengan semakin ke dalam suhu nya makin jauh dari matahari beda disini suhu siang dengan malam jauh bedanya kalau di laut itu kalau malam sangat dingin nah angin kalau siang sangat panas di penetrasi cahaya tinggi karena langsung ini yang menyebabkan kadar garamnya tinggi karena lautnya menguap gitu ya Hai kalau musim kemarau ditambah bisa dilupa jadi garamnya air dimasukkan ke tambah kemudian kena matahari menguap terus kotorannya sisanya itu jadi karam Hai ini eh pemandangan di pantai ya Hai Oke jadi tadi kita sudah mencarakan Hai ini mengingat kembali tadi ya sumber keanekaragaman di Indonesia sudah kita pelajari tumbuhan tadi ewan dibagi tiga wilayah kemudian ekosistem yang penting yang besar tadi sudah ada ekosistem yang paling penting itu hujan hutan jantropis Hai kemudian ada Hai ekosistem air tawar dengan cirinya laut dengan ciri-cirinya Nah sekarang kita bahas ini coba tidak lihat Hai pemandangan-pemandangan dia ini TPA hai 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 ini sungai di kota Hai di pembuangan di pabrik Hai ini danau yang mengering Hai simpul marau ini diajak bisnami kemarin tinggal masjidnya Hai ya Hai nah ini pemandangan yang masih di asli-asli bagus nah ini tongsor apa artinya ini adalah kerusakan alam yang menurunkan hewan dan tumbuhan menjadi menyusut Hai jadi ini kerusakan alam yang menyebabkan keanekaragaman hayati turun sebagian karena faktor alam sebagian faktor manusia contoh tsunami ini bukan karena manusia Hai jelas perbuatan manusia perbuatan manusia Hai perbuatan manusia gitu ini hal-hal yang memungkinkan keanekaragaman hayati menyusut Hai di contoh pemandangan di sungai jika pundung jahat barat Hai ini sampahnya Hai di mana-mana seluruh Indonesia seperti ini orang berangkat kerja pasada jembatan dilontarkanlah sampai dibawa dari rumah jadi ini pemandangan khas Indonesia seperti Hai dan sampai sekarang dia ya Hai dekat sekolah Ma'arif itu juga Hai di sebelah selatan dari sekolah Ma'arif ada pabrik yang membuang Hai limba dan enggak pernah di Hai usik sama purenta Hai spanduk di selatan sekolah Ma'arif yang masih Hai itu sudah nih begini begitu kali ini contoh eh sisa pertambangan ya Hai warga mengevasi korban di lokasi penambangan emas ilegal di Singkawang Hai di Kalimantan barat jadi ditambang akhirnya kongsor Hai karena tumbuhannya dikuang putih ketuk terus nah gitu Hai nih perhatikan yang tadi Hai penurunan keanekaragaman disebabkan oleh satu perusahaan dan pemusnahan abid Hai jadi kalau habitatnya tempatnya itu rusak maka hewan dan tumbuhannya ikut musnah yang lain apa masuknya jenis hewan dan tumbuhan baru ke dalam satu habitat Hai jadi kalau kita minda hewan minda tumbuhan itu bisa-bisa malah membuat jelek makanya setiap negara itu punya tempat untuk menahan namanya di karantina dia Hai kalau ada orang bawa tumbuhan dari luar negeri ke sini itu di karantina diperiksa dulu Hai jangan-jangan tumbuhan itu membawa virus apa dari sana Hai berikutnya yang menyebabkan hewan tumbuhan itu menurun jauh itu eksploitasi Hai diambil oleh manusia berlebihan namanya eksploitasi Hai terus selanjutnya yang lain pencemaran lingkungan industri Hai kemudian ada juga perubahan iklim global ini juga akibat nomor empat global warming ini nanti dibahas kelas satu bab terakhir ini hai 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 nah tadi bencana alam hai 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 merapi ini meletus banjir itu bencana alam tanah longsor bakaran hutan itu yang mempengaruhi keanekan ragangan dari segi alam ini tak bisa kita kontrol unung merapi di Sawa Tengah meletus hewannya mati tumbuhannya terbakar tsunami di Aceh ya Hai sekarang perbuatan manusia ini yang paling penting Hai apa saja satu kelompok yang merusak ini Hai merusak ya ini perusakan habitat penggunaan obat-obatan di dunia perkebunan dunia pertanian pesticida di pesticida itu dalam jangka panjang itu merusak Hai jangka pendek kelihatannya untung Hai tapi jangka panjang merusak karena apa nanti satu hewan yang mati karena racun ini padahal punya fungsi lain dirantai makanan yang kedua racun ini nggak bisa diuraikan ya kalau padi disemprot padinya kena bahan kimia bahan kimianya itu ya masuk ke tubuh kita itu jadi makanya di negara-negara yang sadar dilarang sekarang menggunakan ini menggunakan obat-obatan kimia ini Hai pencemaran ini bisa industri bisa rumah tangga ini semua akibat pengisiannya Hai perubahan tipe tumbuhan jadi kita menanam kita rubah Hai perkebunan itu asalnya macam-macam dijadikan satu toilu namanya tipe Hai penebangan wah ini di Kalimantan dalam ini yang besar ditebang yang kecil tertimpa Hai adanya rusak semua Hai seleksi dibele-bele saya nanami nito yang lain dibuang lagi semua perbuatan manusia yang menjelekan keanekaragaman nah sekarang ini yang meningkatkan keanekaragaman jadi manusia punya sifat positif dan negatif orang nanam penjauhan terus onam meneliti dikawinkan pemulihaan namanya pemibitan ya Nah ini contoh-contoh kata-contoh kata ada yang bagus di bagai bibit namanya plasma Hai Hai Nah ini kesimpulan yang tadi Aktivitas manusia yang dapat menurunkan Keanekaraan menayati Merusak habitat Menggunakan bahan kimia Pertanian satu macam Macam-macam nanamnya Sekian detar Dihabiskan semua Tanami kelapa sawit semua Itu jelek Sekian detar tanamannya di bawah Ganti kupis semua Itu namanya monokultur Untungnya sebentar Nanti kerugiannya panjang Kemudian ada pencemaran lingkungan Dari pabri Ini kelompok aktivitas manusia Yang merugikan Nah ini Aktivitas manusia yang Memperbanyak keanekaraan Menayati Memuliakan Memelihara Mengawinkan Reboisasi Membuat taman kota Ada pelestarian Nanti namanya Insitu-insitu Habis ini Penembang hutan Dilakukan dengan Melakukan sistem Terbang Pilih Dipilih Nggak semua Ditebang Nah itu termasuk Yang positif Sekarang Kalau sudah tahu rusak-rusaknya Bagaimana Usaha melestarikan Melestarikan keanekaragaman Hayati Ada pelestarian Namanya Insitu Ada namanya Exitu Apa insitu Melestarikan makhluk hidup Dalam habitat asli Misalnya Pulau komodo itu ada Dimana Apa Hewan komodo di Nusa Tenggara Sehingga pulaunya disebut Pulau komodo Nah Disitu Hewannya Tidak diapa-apakan Tidak dikeluarkan Orang masuk disitu Dipatasi Itu namanya Insitu Gitu Kemudian Ada lagi Di Badak Dimana Oh ini di hutan Ujung kulon Sana ada Badak Di Banten Yang sudah Perbatasan dengan Laut itu Laut Sunda Badaknya tetap disitu Orang yang masuk Saja diatur Itu namanya Insitu Kalau Exitu Melestarikan Makhluk hidup Di luar Habitatnya yang asli Jadi Ewannya Kita pindah Ke kebun binatang Itu namanya Exitu Ya Nah Coba ini Memanfaatkan Ketika Regaman Hayati Dengan Menerapkan Prinsip Prinsip Berikut Jadi Ketika Regaman Hayati Kita Manfaatkan Tapi Punya Prinsip Tidak Ngawur Apa Prinsip Daya Toleransi Jadi Ada Pembatasnya Ditoleran Yang kedua Inoptimum Apa Inoptimum Misalnya Begini Kita Mau Mancing Ikan Hanya Ikan Yang Sudah Dewasa Yang Sudah Habis Berkembang Biak Itu Saja Yang Di Ambil Ingat Optimum Ini Tidak Sama Dengan Maksimum Maksimum Itu Sepuas Puasnya Optimum Itu Sebagus Bagus Misalnya Ikan Sebagus Misalnya Ayam Yang Paling Bagus Umur Berapa Yang Paling Dagingnya Banyak Jangan Ayam Mudah Belum Berkembang Di Sembelah Itu Namanya Tidak Optimum Ayam Kecil Sembelah Itu Tidak Optimum Kecil Itu Mudah Itu Enak Itu Tidak Optimum Namanya Karena Dia Masih Perlu Tumuh Lagi Prinsip Ketahan Balikan Apa Balik Nol Lagi Ini Istilah Ada Ambil Satu Nanam Sekian Itu Kemudian Faktor Pengontrol Jadi Harus Ada Di Kontrol Makanya Ada Departemen Lingkungan Hidup Dan Sebagainya Nah Ini Tadi Diulang Sedikit In Situ Atau On Sait Pada Habitat Asli Contohnya Taman Nasional Cagar Alam Hutan Lidu Ex Itu Itu Di luar Habitnya Contohnya Kebun Raya Apa Bedanya Taman Nasional Dengan Kebun Raya Misalnya Kalimantan Ada Taman Nasional Apai Aslinya Ya Disitu Kalau Kebun Raya Oh Di Puro Tadi Kita Bikin Terus Tanamannya Kalau Kurang Diambilkan Di Tanamannya Di Kebun Raya Kalau Taman Nasional Itu Memang Disitu Dan Tidak Ditambah Dikurangi Kita Hasil Disitu Kebun Binatang Tidak Mesti Tidak Arboretum Ini Semacam Kebun Binatang Tapi Khusus Untuk Tumpu Tumpuan Kayak Museum Hutan Lindung Hutan Besar Misalnya Di Kalimantan Timur Ada Namanya Bukit Juarto Sekian Dibuat Sekar Hutan Tidak Boleh Di Apa Bahkan Itu Namanya Hutan Bidu Contoh Exitu Dengan Insitu Penekanannya Kalau Exitu Buat Dipindah Pindah Didatangkan Kalau Insitu Tidak Ada Perpindahan Asli Disitu Contoh Ini Taman Nasional Y Y Kampas Apa Ini Insitu Apa Maksudnya Di Lampung Sana Ada Tempat Namanya Y Kampas Disini Tidak Boleh Di Apapakan Gajahnya Dihidupkan Liar Insitu Sekarang Perlindungan Perlindungan Alam Terbimbing Kebun Raya Bogor Jadi Bogor Ada Ini Apa Asli Enggak Dikembangkan Maka Kebun Raya Ini Tidak Masuk Insitu Tapi Masuk Exitu Coba Dilihat Sini Kebun Raya Exitu Jadi Beda Perlindungan Pembangun Alam Ngarai Sihanok Ini Di Sumatera Jadi Ngarai Dibiarkan Seperti Ini Enggak Memikin Hanya Dibiarkan Orang Diatur Enggak Boleh Neban Enggak Boleh Apa Ini Karena Memang Aslinya Disini Namanya Insitu Coba Kita Lihat Insitu Cagar Alam Contohnya Ini Cagar Alam Ya Nah Ini Contoh Langkah Langkah Nanang Nanti Ada Orang Melindungi Karang Melindungi Orang Hutan Di Sumatera Biasanya Orang Asing Yang Banyak Ini 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 Diapakan Ini Biasanya Sakit Kemudian Ditempak Pake Bius Terus Di Rumahkan Nanti Kalau Sudah Sembuh Diliarkan Kembali Ini Di Kalimantan Banyak Anak Saya kerja Di Ini Tapi Anak Saya Di Bagian Perkantoran Rumah Sakit Di Kalimantan Di Pencamatan Namanya Sukadana Nah Itulah Perlindungan Alam Kita simpulkan Ada Taman Nasional Ada Jagar Alam Ada Hutan Wisata Ada Hutan Lindung Ada Kebun Raya Taman Nasional Itu Insitu Kebun Raya Hutan Lindung Insitu Sagar Alam Insitu Itu Tentang Kealekan Raya Jadi Lanjutannya Ini Masih ada Waktu Sekitar 8 Menit Kita Lihat Persiapan Yang Datang Ada Daftar Nama Daun Dewa Hadi Bunga Sampai Jai Kemudian Ini Saya Pakai Lambang Daun Dewa A Adi B Bunga Mawar C Sampai Jai Tuk Kemudian Perhatikan Ini Lambangnya Saya Taruh Di Satu Seluruh Setelah Itu Dibagi A E G K O A Daun Dewa E Siri G Kulit Kalau Tidak 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 Orang Tuanya Atau Mbah Kulit 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 Batang Diambil Di Jual Di Masa Terus Biasanya Direbus Airnya Diminum Untuk Sakit Kiki K Kumis Kucing Sudah Pernah Saya Tampilkan O Cahit Kamu tahu Ini Dimasukkan Satu kotak Begini Apa Kelompok Tanaman Obat Tapi Yang kedua C Bunga D Bunga Anggrek F Bunga Kertas A Bunga Lollipop M Bunga Sepat Jadi Satu Kelompok Tanaman Terakhir B Padi I Ayem C Kecelah Pohon L Cagum N Kentang Kelompok Tanaman Paham Apa Artinya Hitam Bagi Tumbuh Tumbuhan Menjadi Tiga Tiga Grup Tiga Kelompok Maka Ini Namanya Kita Mengadakan Pengelompokan Pengelompokan Itulah Salah Satu Dari Bagian Biologi Selain Belajari Makhluk Hidup Membelajari Mengelompokkan Makhluk Hidup Nanti Ilmunya Di pertemuan Yang belum Dulu Kita Katakan Ilmunya Itu Ilmunya Taksonomi Kelompok Dalam Bahasa Lain Kelompok Itu Namanya Klasifikasi Jadi Ini Mengklasifikasi Makhluk Hidup Kenapa Diklasifikasi Contohnya Tanaman Tanaman Obat Tanaman Hias Tanaman Yang Diklasifikasi Menurut Apanya Ini Tidak Berduli Kecil Besar Kalau Obat Tidak Berduli Kecil Besar Kalau Dia Pangan Ini Berarti Menurut Fungsinya Atau Kegunaan Nanti Ada Kelompok Menurut Macam Macam Itulah Pengelompokan Jadi Makhluk Hidup Kita Kelompokkan Itu namanya Mengadakan Klasifikasi Nah Ini Contoh Pemandangan Di Toko Jadi Toko Ini Tanam Apa Yang dijual Ini Sudah Dibagi Tidak Dicampur Tomat Ini Pemandangan Di supermarket Ini Di Sama Disama Sebenarnya Yang Tidak Dicampur Cuma Tidak Serapi Ini Jadi Ini Pengelompokannya Kurang Rapi Ini Rapi Itu Namanya Klasifikasi Ini Lengkapnya Pada Pertemuan Adan Apa Nanti Klasifikasi Itu Untuk Apa Pasti Manusia Yang Adakan Klasifikasi Contohnya Ini Kenapa Ini Tidak Dicampur Saja Kan Kamu Tahu Alasannya Ini Banyak Kegunaan Klasifikasi Ini Kenapa Diklasifikasi Satu Agar Mudah Dikenal Ini Nanti Oh Ini Mudah Ngambil Kalau Disini Sudah Dikenal Ada Diklombokan Nuri Grup Ini Grup Itu Apalagi Nanti Diklombokan Nuri Jiri Jirinya Tidak 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 Para Ahli Tujuannya Ini Tau Nanti Jiri Jirinya Terus Tau Apalagi Hubungan Kekerapatannya Oh Ini Grupnya Ini Karena Itulah Ini Blok Yang Bisa Apalagi Nanti Mengetahui Evolusi Makhlu Hidup Evolusi Itu Perjalanan Oh Dari Ini Berubah Jadi Evolusi Ini Klasifikasi Oke Kita lanjutkan Ini Ilmu Klasifikasi Nanti Namanya Itu Taksunumi Menggolongkan Menggolongkan Komponen Ini Kalau Lengkap Lebih lengkap Namanya Biosistematika Kalau Sudah Lengkap Itu Biosistematika Apa Bukan Hanya Digolongkan Saja Tapi Ada Sejarah Hidupnya Dijadikan Satu Itu Namanya Biosistematika Kalau Hanya Dikelompokkan Itu Taksunumi Kalau Sampai Tahu Sejarah Sejarah Itu Biosistematika Apa Saja Yang Datang Kita Memelajarinya Taksunumi Satu Kegiatan Deskripsi Deskripsi Ini Menjelaskan Mengoraikan Mencandra Kira-kira Begini Kalau Ada Orang Tidak Pernah Tahu Misalnya Orang Arab Saya Beritahu Salah Dia Tahu Di Arab Tidak Ada Maka Kalau Benanya Tidak Ada Saya Harus Jelaskan Salah Itu Begini Salah Itu Kulitnya Warnanya Coklat Dalamnya Tiga Dan Seterusnya Itu Deskripsi Tidak 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 Kemudian Nanti Ada Kegiatan Identifikasi Ata Tanaman Begini 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 Oh Berarti Dia Golongannya Itu Identifikasi Terus Nanti Baru Tanaman Tanaman Itu Dikelompokkan Sekian Tanaman Masuk Ini Klasifikasi Terus Kegiatan Yang Lain Nanti Memberi Nama Tanaman Ini Nanti Ilmunya Namanya Taksonom Ini Untuk Yang Akan Datang Saya Kira Ini Pas Sudah 60 Menit Durasi Kita Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti Kita Akan Bertemu Lagi Pada Sesi Klasifikasi Yang Meributi Deskripsi Dan Seterusnya Ini Dipakai Untuk Yang Akan Datang Ya Dan Kamu Dengan Saya Tetap Sehat Masih Bisa Dikasih Sempatan Allah Untuk Bertemu Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi